PLN area Jambi menangani 5 daerah yakni Kota Jambi, Kabupaten Moro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Batanghari. Namun permasalahan klasik terkait dengan tunggakan pelanggan masih saja terjadi. Bahkan pada awal Januari 2021 ini, tunggakan pelanggan PLN area Jambi mencapai 1,2 miliar rupiah di dominasi rumah tangga. Dari 5 daerah di Jambi, 2 kabupaten yakni Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, Nihil, tunggakan hingga Desember 2020 lalu. Manager PLN UP3 Jambi Hanfi mengatakan, kesadaran masyarakat untuk membayar listrik sudah cukup tinggi meski di tengah pandemi COVID-19 ini. Biasanya tunggakan setiap bulannya bisa mencapai 2 miliar rupiah lebih, saat ini hanya 1 miliar rupiah lebih dengan jumlah 5.000 pelanggan. Harap di 2021 ini, PLN Jambi bebas dan nihil dari tunggakan satu lembar kun. Karena sudah lewat tanggal 20 Januari ini, PLN akan melaksanakan pemutusan sementara. Hanfi menambahkan rendahnya tunggakan pelanggan tersebut juga dikarenakan adanya program stimulus bagi pelanggan dengan daya 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Terima kasih telah menonton!